Gubernur Papua, Lukas Senembe, selain dilakukan penangkapan, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyita sejumlah asetnya. Aset dalam bentuk uang, KPK melaporkan menyita sebanyak 76,2 miliar rupiah. Penyitaan rekening ini mengungkap fakta baru, yakni harta yang dilaporkan Gubernur Papua tidak sesuai. Dalam laporan lhkpn.kpk.go.id pada 2021, Lukas hanya melaporkan asetnya 33,78 miliar rupiah. Jadi masih ada selisih 42,5 miliar rupiah antara rekening yang diblokir dengan laporan kekayaan. Selain rekening pribadi, KPK juga menyita sejumlah barang berharga milik politikus Partai Demokrat ini. Melakukan penyitaan aset antara lain berupa emas batangan, perhiasan emas, dan kendaraan mewah dengan nilai sekitar 4,5 miliar rupiah. Ujar Firli Bahuri, Ketua KPK. Sejumlah aset tidak bergerak senilai 13,6 miliar rupiah yang berupa rumah dan tanah juga disita oleh lembaga antirasua. Gubernur Papua yang menjabat sejak 2013 ini menjadi tersangka kasus suop dan gratifikasi dalam proyek pembangunan Papua. Kasus ini bermula saat PT. Tabi Bangun Papua ingin dimenangkan untuk mendapatkan proyek jangka panjang di Papua. Dari sebelum dan selama proyek ini berlangsung, Lukas NMB diduga menerima uang dari PT. Tabi Bangun Papua sebesar 1 miliar rupiah. Walau sudah ditahan KPK, sayangnya orang nomor 1 Papua ini harus dibantarkan ke RSPAD Gatot Subroto. Pembantaran ini lantaran kondisi kesehatan Lukas yang membutuhkan perawatan medis. Namun setelah kondisi membaik, penahanan akan dilanjutkan kembali oleh KPK.